Pemirsa sepasang suami istri di kota Jambi membeli mobil menggunakan uang koin pecahan seribu rupiah. Aksi warga Jambi tersebut membuat kaget sales kontar saat mendatangi dealer. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, Inspirasi Gito. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitulah motivasi yang ditanamkan Agus Rianto dan istrinya Lia. Pasangan suami istri itu membeli satu unit mobil Toyota Calya seharga 168 juta rupiah. Cash menggunakan uang koin pecahan seribu rupiah. Pasangan yang sehari-harinya adalah pedagang kelontongan itu menabung uang koin tersebut selama dua tahun. Setiap harinya ia menyisakan uang koin pecahan seribu rupiah yang disimpannya di dalam toples. Petugas sales counter Agung Toyota Sipin Jambi pun dibuat terkejut dengan kedatangan pasangan suami istri tersebut. Pasalnya mereka terpaksa menghitung kembali uang koin tersebut yang dibawa Agus menggunakan kardus dan karung beras. Pakai duit receh yang seribu poin. Berapa lama ngumpulnya? Kurang lebih dua tahun. Jadi sehari berapa? Kalau dibilang sehari ya kurang tahu lah karena kita jualan kan kalau orang belanja pakai duit seribu itu saya tabung. Itu buka usaha apa bang? Kelontong. Warung kelontongan? Sudah biasa. Karena inspirasi anak inilah. Kalau anak dikasih duit seribu untuk jajan pasti dilempar. Jadi kayak mana duit itu bermanfaat kan? Untuk DT atau BT? Itu cash kami untuk buka. Untuk beli cash ya? Jadi OTR-nya itu 173 cash-nya itu. Tapi belum dipotong diskon. Diskon ada Rp5 juta itu jadi Rp168.200.000. Tapi bukan duit dari sisa belanja atau memang duit koin yang ada di toko? Koin yang ada di toko. Orang-orang belanja. Orang belanja. Orang belanja. Sementara Rika, customer sales, mengatakan bahwa dalam pembelian ini hanya pelunasan cash tempo saja. Dimana sebelumnya Agus dan istri sudah membayar Rp150 juta dan sisa pelunasannya menggunakan uang koin. Butuh lebih dari 5 jam dan dibantu 10 orang karyawan sales untuk menghitung uang koin tersebut. Ini membeli mobil dengan harga cash. Untuk pembayaran pertamanya itu Rp150 juta. Kemudian sisanya beliau itu pelunasan dengan uang tunai. Kurang lebih, eh uang koin maksudnya. Nah total uang koinnya itu kita hitung sekitar kurang lebih hampir Rp18 jutaan ya. Rp18 jutaan. Berapa lama menghitung apa-apa kita? Kita hitungnya itu dari jam 11 sampai kelar tadi sekitar setengah 4 sore. Oke, ada berapa karyawan yang bantu? Tadi yang bantu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 orang. Lumayan rame yang bantu. Terima kasih telah menonton!